Intro Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas terkait penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagaan listrikan. Salah satu layanan publik yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan perizinan terkait izin usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik serta layanan pengaduan konsumen ketenagaan listrikan untuk memastikan masyarakat memperoleh haknya. Dalam aspek kebijakan pelayanan, Ditjen Ketenagaan Listrikan telah menetapkan standar pelayanan publik, penyampaian komitmen melalui maklumat pelayanan, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin. Dari aspek profesionalisme SDM, peningkatan motivasi kerja dilakukan dengan memberikan penghargaan, salah satunya melalui Gatrick Award bagi individu maupun unit kerja yang berprestasi. Ditjen Ketenagaan Listrikan juga berkomitmen menyediakan aspek sarana dan prasarana untuk kenyamanan dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan yang dibantu asistensi oleh petugas pelayanan publik. Pada aspek sistem informasi pelayanan publik, layanan perizinan Ketenagaan Listrikan telah terintegrasi melalui OSS Kementerian Investasi BKPM dan dapat diakses satu pintu melalui laman perizinan.esdm.go.id. Pelayanan publik Ditjen Ketenagaan Listrikan didukung pula oleh sistem informasi operasional pelayanan, diantaranya adalah aplikasi ngantor untuk integrasi sistem kepegawaian. Ditjen Ketenagaan Listrikan juga memperhatikan aspek konsultasi dan pengaduan, di mana layanan konsultasi dan pengaduan dievaluasi dan dimonitor secara berkala. Pada aspek inovasi pelayanan publik, Ditjen Ketenagaan Listrikan berkomitmen melakukan perubahan tanpa henti demi perbaikan kualitas. Beberapa inovasi Ditjen Ketenagaan Listrikan mendapat apresiasi bahkan di level nasional. Ditjen Ketenagaan Listrikan telah menggunakan sistem antrian untuk pelayanan publik. Mesin antrian digunakan untuk mempermudah monitor pengunjung yang datang ke pusat pelayanan publik Ditjen Ketenagaan Listrikan. Pelayanan publik Ditjen Ketenagaan Listrikan terkait perizinan dan pengaduan konsumen listrik dilakukan secara cepat, cermat, dan produktif. Pada tahun ini, perbaikan kualitas pelayanan publik mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebagai 15 peserta terbaik kategori unit pengelola pelayanan publik atau UPP pada penganugerahan penghargaan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau KP4. Peningkatan pelayanan publik semata ingin mewujudkan cool values berakhlak bagi pegawai Ditjen Ketenagaan Listrikan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.